Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitunirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Amma ba'du Kaum muslimin rahimakumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Atta'illah as-sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 171 Pada hikmah nomor 171 ini Imam Ibn Atta'illah menuliskan Keinginanmu Agar khususnya Agar keistimewaan misalnya yang kamu miliki Ingin diketahui oleh orang lain Itu merupakan suatu dalil Merupakan suatu bukti Bahwa kamu tidak sungguh-sungguh di dalam Beri Maksudnya begini bos Misalnya kita ini para konten kreator Kalau kita para konten kreator Ketika membuat konten-konten kebaikan Itu karena kepengen memunculkan siapa diri kita Kalau yang pandai pengen diketahui oleh orang lain Bahwa dia itu pandai Kalau orang yang kaya Misalnya pengen diketahui oleh orang lain Kalau dia kaya Kalau dia punya kemampuan spesial Pengen diketahui oleh orang lain Kalau kemampuan dia itu spesial Nah kalau masih ada hal tersebut Dalam hati kita Dalam diri kita Itulah bukti bahwa Ibadah kita itu belum sungguh-sungguh Karena Allah subhanahu wa ta'ala Nah terkadang kita para konten kreator Ketika membuat sesuatu itu kan Bukan karena Allah Karena kepengen menunjukkan Kita ini pakar Pakar kita berhikam misalnya Kita ini pakar ilmu-ilmu hakikat Nah itu Keinginan seperti itu menjadi dalil bagi diri kita Kalau kita belum sungguh-sungguh di dalam ibadah Ibadah Nah sebagian ulama lain mengatakan Barang siapa yang senang Apabila amalnya dilihat oleh orang lain Maka dia termasuk orang yang ria Kalau ria pahalanya menjadi zero Menjadi nol Lalu Lalu barang siapa yang kepengen Dilihat Akhlak perbuatannya Halnya oleh orang lain Maka dia termasuk khalzab Orang-orang yang berbohong di dalam ibadah Seharusnya kita orang-orang yang kepengen mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kepengen Mensucikan jiwa kita Mensucikan hati kita Cukuplah dengan Dalil alam ya'lam bi'anallah ya roh Cukuplah Allah yang melihat kita Kita cukup yakin Orang lain gak perlu tahu Siapapun seluruh mahluk yang ada di bumi ini Gak perlu tahu Kita cukup Allah yang tahu Karena Allah zat yang maha Tahu itu saja Hingga kita kemudian Introspeksi diri Apakah kita ketika sholat Benar-benar karena Allah Atau karena kepengen dilihat oleh tetangga kita Kalau kita ini ahli berjah Kita introspeksi diri Ketika kita pergi ke pengajian Apakah benar-benar karena Allah Atau karena kita kepengen dianggap orang yang suka Dan lain dan lain dan lain Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqabbal minna Inna ka'anta sami'ul alim Watub alayna Inna ka'anta tawabur rahim Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!